Intro Korean Food di Jakarta Gak akan ada hadisnya Besti Lagi-lagi reseo Korea satu ini Bikin berhasil kita jatuh cinta Abis pokoknya sama semua makanannya Korea itu dihentik dengan Ayam berselimut keju Jadinya kita pesen rolling cheese chickennya nih Besti Siapin pen khusus Kelilingi aneka berbagai topping super lengkap Sampai diakhiri dengan chicken keju mozzarella Serta chicken wings Yang udah digoreng Next rameon don't forget To order ya Yorobun Daging salt platenya dan aneka sayur mayurnya Dilendingkan di panci yang super gede ini Bersatu sama si mie rameonnya Langsung tuang saus merah Dan bumbu base dari kuahnya tuh rameon ini Bener-bener edul banget Sebor kuah kaldu Wow enak Kenyang keluarga nih Besti makan ini Terakhir Untuk menyagarkan dan memanjakan Lidah kita akhiri dengan yang manis-manis Segar Besti Dessert khas Korea 1 ini Bener-bener jadi kecintaan warga bumi Abis loh Parutan esnya ini Bestnya susu rahasia Yang bener-bener endol abis Delengkapi dengan aneka buah segar Serta kacang merah Dan diakhiri dengan es krim Oh itu sayang deng pasti sama rasanya Aduh dududududududududududududududududududu Emang konsepnya kalau disini selalu dimanja dengan makanan-makanan yang endul banget ya guys Ini namanya apa rolling cheese? Rolling cheese Jadi ini chicken Di roll di balu sama cheese Oh my god, liat dong Besti, makasih banyak. Aku mau dua dong. Aku mau dua ya. Kita kasihin. Itu makanan yang paling favorit. Iya, enak ya? Yang ini mana nih? Kita lagi di Backdoor Expat Bengso, yang ada di daerah Kedoya. Kedoya ya, langsung aja Besti. Boleh, thank you. Mau kita cobain ya? Kita cobain dulu ya Besti-Besti. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, si ayamnya ini kerenyes-kerenyes. Terus berserlimu total sama si bumbu gocujangnya. Best banget loh. Pedas tapi jadi sempurna karena gulungan dari si keju meleleh ini Besti. Lo lah, di makan ya. Aduh, aduk. Harus diaduk-aduk nih. Itu apa tuh? Oh, rameon. Rameon, tupuk gini, bumbu tupuk gini. Yang gesit dong aduknya, yang gesit dong pak. Jujur untuk si chicken rolls pakai si mozzarella cheese ini enak sekali. Dia enggak terlalu yang giung banget. Teksturnya garing sama ada banyak sayat di sini juga ya. Waduh. Oh, hey Besti-Besti. Ini rameon. Panas, yon. Ini adalah alternatif supaya kita enggak merasa berdosa. Makan mie tapi pakai nasi. Jadi kita ada apa namanya ini? Himbab. Cepet dong. Sabar, kayaknya panas nih. Dagingnya, dagingnya, dagingnya. Udah, udah, udah. Ini panas, panas. Thank you, thank you. Pasti ramennya kelihatan sedikit, tapi kok jadi banyak ya? Lanjutnya sih. Mari kita cobain rameon yang ada di sini ya. Ayo lihat. Udah, daging-dagingnya, slice beef, ada sayurnya. Jamur. Ya Allah. Kekentalan kuahnya, I love. Pas banget, enggak ada kekurangannya lho. Rameonnya, wow. Pedas, asam, gurih. Menjadi satu kesatuan yang perfect. Tuh. Ramen topoki. Ya kuahnya tuh rasa-rasa topoki ya. Peran si beef di dalam sini juga bikin cita rasa si rameon ini makin rich abis. Aduh-duh-duh-duh-duh Besti ini bumbu rameonnya aku tuh senang banget. Because why? Karena aku senang banget rameon tuh dia ada pedasnya, ada asem-asemnya, sama dia punya beefnya gurih banget Besti dan mie-nya tuh liat. Uh, makannya paling sedih kalau lebih panas-panas. Iya. Karena dia memang pakai bumbu topoki jadi ada pedas-pedasnya dan gurihnya lebih lezat. Ini buat sharing, buat makan keluarga di sini sejok banget. Hmm. Salt salt ke sini. Si gimbab yang dalamnya ada katsu cheese ini bikin rasa baru di lidah. Tapi auto terpana makanannya guys. Gimbabnya endol nih rasanya gak aneh-aneh. Masih authentic Korea banget. Dia ada sayur, ada wortel, ada tofu-nya, ada dagingnya. Dan teksturnya lembut banget. Betul. Direndem dong kesini Besti. Ini rasanya wui, wui Gusti. Bismillah merhim. Lu harus cobain yang satu ini juga. Udah gurih, pedas, tanpa dicampurin sama kuah itu udah enak. Enak banget. Eh. Uh, yang ini gimbabnya dia ada katsu cheese kayaknya ya. Di dalamnya, di dalamnya. Tuh liat. Uh, dan enak loh ini guys. Ini emang ramionnya emang enak. Bumbunya. Jangan seri guys. Ini endol. Bismillahirrahmanirrahim. Korea terkenal banget sama dessert-dessertnya. Menurut aku tuh menarik banget. Namanya apa nih? Sajian terakhir kita. Namanya ini apa nih bar? Ini bim-bim pad bingsu. Bim-bim pad bingsu. Bim-bim pad bingsu. Ini enak ya. Aduh enak banget. Bawahnya es root gitu besi. Terus dibawahnya tuh es root. Ini tuh bukan es root. Ini tuh kayak salju gitu loh. Iya, dan dia es rootnya dari susu. Jadi enak loh. Enggak akan kecewa kamu deh pokoknya makannya. Dan kalau es root ini, es root kayak gini terlebih dingin daripada es biasa. Bener. Dia kayak ke dinding-dinding lidah tuh kayak nyet. Nih. Bismillahirrahim. Said disnya lengkap bikin makan autokala besti. Abis makan yang pedas-pedas, guri-guri ini cocok banget. Oh my God. Jadi sajian terakhir kita ini adalah. Segeri ya. Jadi sajian terakhir kita ini adalah untuk memancakkan lidah kita sama perut kita ya. Betul. Tapi ini disitnya enak banget. Gak terlalu manis karena dia es root susu juga. Dan menurut aku ini salah satu penutup yang spektakuler. Gila. Wow. Wuh. Interesting. Nice to meet you. Enak, enak, enak. Isiannya yang super banyak, autok puas banget sih makannya. Gimana happy hari ini? Happy banget. Happy banget. Makanannya, wuh. Aego, aego, aego yang dul. Suri yang dul. Pakai duk yang dul. Enggak. Sekarang kita rating ya. Sekarang kita mau kasih rating. Yang kita panggil dulu. Pakai duk. Pakai duk. Pakai duk. Masih, masih, masih. Benar. Ratingnya dari satu sampai sepuluh adalah. Sepuluh. Ya. Tandanya bikin lapar. Tandanya bikin lapar. Tandanya bikin lapar. Abro. Bincang.